ini sambung sudah boleh masuk ke kandang utama dan ini Sehat ya Sehat-sehat Yang menekuni dunia usaha Jual beli entok Jadi Di beberapa farm Seperti dalam video kali ini Di Kirana Cabo Farm Atau kandang sorlem Ini fokus untuk Pemudidayaan entok jumbo ya Entok yang memiliki Warna putih cantik dan besar Ini adalah koleksi utama dari Kirana Cabo Farm Tapi Momen tertentu seperti di hari raya Idul Fitri kemarin Mas Kirana ini juga Melayani jual beli Daging entok gitu ya Jadi Entok masih hidup Kemudian didatangkan dari beberapa mitra Dari kandang-kandang yang Dulu juga Sebagian mengambil bibit entok Dari tempatnya Mas Kirana Cabo ini Didatangkan untuk dijual kembali gitu ya Karena memang di momen-momen lebaran Fluktuasi harga entok Itu cukup tinggi Dan itu cukup menguntungkan Bagi para peternak atau Penjual daging entok gitu ya Penjual entok Memang tidak banyak yang bisa menekuni Profesi ini Yang jelas memang harus memiliki Persiapan ekstra Salah satu yang dilakukan oleh Kirana Cabo yaitu Melakukan Apa namanya Karantina Karantina entok-entok Yang didatangkan Juga entok-entok koleksi Pribadi Jadi Bahkan untuk kasus ini Untuk beberapa entok Andalan Harus diasingkan Kita ya Di karantina jauh Dan kebetulan Ada satu-satu pasang Entok yang Diberi nama Sambo ini Dititipkan ke farm kami Di Tom's Way Farm Karena takut Ada kontak dengan Entok-entok dari luar Karena ketika ada Entok dari luar Campur itu Tidak tahu membawa virus Atau tidak Makanya untuk menjamin Keamanannya Banyak pertanak Yang kemudian mengambil Alternatif ini Ini juga menjadi Salah satu Studi kasus Bahwa ketika Kita mendatangkan Ternak Baik itu Beli dari luar Untuk menambah materi Misalnya Materi kandang Itu Harus dilakukan Proses seperti ini Jadi harus Di karantina dulu Jangan sampai Lang Jangan kemungkinan Langsung dicampur Ke kandang utama Masalahnya adalah Kita tidak tahu Bahwa entok-entok Yang didatangkan itu Sehat atau tidak Khususnya Dari farm Dari kandang Atau dari Penjual yang ada Di pasar mungkin ya Kalau Di farm-farm tertentu Mungkin sudah Menjadi salah satu Brand Atau Jaminan dari farm Yang Menjual entok Biasanya kondisi entok Relatif lebih sehat Tapi kalau belinya Di pasar Itu juga Tidak menjadi Jaminan ketika Entok-entok itu Terkena virus Atau tidak Dan itu akan Membahayakan Ternak kita Bahkan bisa Satu entok Bisa menghabiskan Satu kandang Kalau kita tidak Hati-hati Jadi Lebih baik Untuk mengantisipasi Daripada Kemudian setelah Terjadi Kesusahan Untuk Nututi Atau Menyelamatkan Entok-entok Yang terkena Virus khususnya Untuk virus mata biru Ini cepat sekali Bisa Satu hari Menghabiskan Satu kandang Bisa jadi Seperti itu Beberapa Contoh kasus Sering terjadi Seperti itu Karena Entok langsung Dicampur Tidak di karantina Dulu Dan Memang Itu juga Salah satu Alasan Kenapa Kandang itu Dibikin rapat Karena Juga Tidak hanya Entok yang Didatangkan Dari jauh Dari luar Kontak dengan Unggas di luar Kandang pun Bisa berpotensi Menyebarkan virus Jadi Harus Hati-hati Memang Itu menjadi Salah satu Bendala ya Di peternakan Entok Ketika sudah Terkena Itu harus Kemudian Materi bisa Habis Dan itu Proses Untuk Membersihkan Atau Membersihkan Kandangnya Bisa lebih dari Satu bulan Untuk Benar-benar Menjaga Kandang itu Kembali Bersih lagi Atau Apa namanya Tidak ada Di kandang itu Dan Treatmentnya Juga sangat Banyak Bisa kemudian Harus Dibersihkan Setiap hari Dulu Disemprot Disinfektan Secara Lebih rutin Dibandingkan Yang biasanya Kemudian Dikanti Setepar Dengan Kapur Dolomi Dan lain-lainnya Jadi Banyak Treatment Dan semoga Di kandang-kandang Kita Tidak ada Yang terkenal Gitu ya Khusususnya Di musim Yang cukup Lumayan ekstrim ini Perubahan suhu Yang cukup ekstrim Pagi Sampai siang Panas Terik Sangat tinggi Kemudian Malamnya Hujan lebat Otomatis Itu juga akan Berpengaruh Terhadap Kandang-kandang Kita Tidak Terserang Atau Tertular Dari luar Pun ketika Itu tidak Dijaga Juga akan Muncul Apa Memunculkan Virus-virus Biasanya Karena Suhu udara Yang tidak Teratur Lembab Kemudian Amonia Kemudian Naik Terhirup oleh Entok-entok ini Kemudian Mereka akan Sakit Biasanya Indikasinya Dia Sulit makan Atau Susah makan Kemudian Drop-drop-drop Dan tidak bisa Jalan Dan lain-lain Kemudian Berakhir Kematian Mungkin Itu salah satu Sharing Hari ini Semoga Bermanfaat Dan semoga Farm Dimanapun Anda berada Peternak Entok Dimanapun Anda berada Tetap Sukses Menjalankan Usahanya Salam Seduluran Selawase Salim Dari Tom Sway Mantap Oh iya Jangan lupa Tetap Terus Dukung Channel ini Semoga Terus Berkembang Subscribe Like Comment Share Tekan Tombol Lonceng Supaya Dapat Update Video Terbaru Dari kami Teman 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 Hai terkait orang-orang orang-orang sama mandi sama-sama ngobedek hehehe ayo ngatuh inbo oke inbo segera sepatah mandi-mandi seneng banget cukur 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 ya panggiran lagi aman, aman aman masku enggak tahu mau dijemput kalau mau dijemput tak mandi dulu ini sudah berapa hari seminggu ini pas lebaran itu ya pas lebaran sebelum ya apa pas lebaran ya sebelum masih pesen itu oke seneng banget mandi ada campur kalau basari basari belum ngawi ini ayo si rambun segeri yuk ini kepi ada lagi dapat dapat tenet mumpung siang sehat 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 bu karena enggak pernah keluarin belum belum di apa namanya bismillah sehat 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 oke aman om aman oh ada alat sepeti si enggak cukup enggak enggak boleh enggak ini sehat gede om ini diganti sini kurang gede ternyata aman 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 ini itu badan yang Tom suwi iya terima kasih ya bang sama-sama semoga terus sambung ini generasinya besok kita progres sampai beranak pinak aman 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 sama-sama hati hati-hati om nanti kandangnya gampang tak gawat hati-t Terima kasih telah menonton!